Halo semua, pada video ini kita akan membahas tentang Rok Kudus menurut ajaran Yahudi, Kristen, dan Islam. Oke, kita mulai aja ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani, Rok Kudus disebut dengan Ruah Hakodes. Di dalam bahasa Yunani, disebut dengan Pnumatos Hagio. Di dalam bahasa Arab, disebut dengan Ruhal Kudus. Ruah di dalam bahasa Ibrani mempunyai arti nafas, atau hembusan, atau angin, atau sebuah tenaga, atau kekuatan yang bergerak dan tidak terlihat, termasuk hantu dan semangat. Pnumatos di dalam bahasa Yunani juga mempunyai arti hembusan angin, atau nafas, atau semangat. Ruh di dalam bahasa Arab lebih berarti semangat, atau nyawa, atau jiwa, atau hantu. Kata Kodes di dalam bahasa Ibrani mempunyai arti khusus, suci, murni, atau keramat. Begitu juga dengan arti Hagio di dalam bahasa Yunani, dan Al-Kudus di dalam bahasa Arab. Jadi Ruh Kudus, Ruah Hakodes, Pnumatos Hagio, dan Ruhal Kudus mempunyai arti yang sama secara literal. Namun ada perbedaan dalam memaknai Ruh Kudus di dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Kitab suci yang dipegang oleh umat Kristen terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama yang ada di Kitab Suci Kristen adalah Kitab Suci Yahudi yang disebut Tanah. Jadi, pengertian tentang Ruh Kudus bagi Yahudi dan Kristen tidak banyak berbeda. Pengenalan tentang Ruh Kudus sudah dimulai sejak awal penciptaan, tertulis pada awal Kitab Suci, tepatnya di dalam Kejanjian 1 ayat 2. Di situ dikatakan bahwa Ruh Allah atau Ruah Elohim berada di atas permukaan air. Di dalam Tanah atau perjanjian lama, Ruh Kudus mengindikasikan keberadaan Tuhan. Ruh Kudus bisa turun ke atas orang-orang tertentu memberikan hikmat, pengetahuan yang diluar nalar, atau bahkan mengambil alih orang itu secara penuh. Peristiwa Ruh Kudus turun ke atas seseorang disebut pencurahan. Orang-orang yang dicurahkan Ruh Kudus biasanya disebut Nabi. Mereka bernubuat atau meramal apa yang akan terjadi di masa depan. Banyak orang yang dicurahkan Ruh Kudus di dalam Alkitab. Bahkan dikatakan di dalam Yol 2 ayat 28, Sesudah itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan Ruhku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat, dan orang-orang tuamu akan mendapatkan mimpi-mimpi, dan orang-orang mudamu akan mendapatkan pengelihatan-pengelihatan. Selain bisa turun ke atas seseorang, Ruh Kudus juga bisa pergi meninggalkan seseorang. Itu sebabnya Daud mengatakan di dalam Masmur 51 ayat 13, Janganlah engkau membuang aku dari hadiratmu, dan jangan mengambil Ruh Kudusmu dariku. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 13, Ruh Kudus disebut juga dengan Ruh Yahweh, dan di dalam Yesaya 63 ayat 10-11, tercatat bahwa Ruh Kudus bisa berduka. Perjanjian baru mencatat tentang Ruh Kudus lebih banyak daripada perjanjian lama, atau tanah. Dan pada dasarnya, tidak ada perbedaan tentang apa dan bagaimana Ruh Kudus itu. Orang-orang Kristen percaya bahwa Ramalan di dalam YOL 2 ayat 28 sudah terjadi ketika hari Pentecostal, yang tercatat di dalam kisah para Rasul 2 ayat 1-11. Ketika hari Pentecostal tiba, mereka semua berkumpul bersama-sama di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang menderu, dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran, dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi Ruh Kudus. Lalu, mereka mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda, menurut apa yang diberikan Ruh itu kepada mereka untuk mengucapkannya. Ketika itu, banyak orang Yahudi yang saleh dari berbagai negeri sedang berada di Yerusalem. Ketika bunyi itu terdengar, kumpulan orang banyak itu datang dan bingung. Karena mereka mendengar setiap orang sedang berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka semua takjub dan kagum, sambil berkata seorang terhadap yang lain. Lihatlah, bukankah mereka yang berbicara ini semua adalah orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka dapat berbicara dalam bahasa negeri asal kita masing-masing? Yaitu orang-orang Parsia, Media, dan Elam, dan yang tinggal di Mesopotamia, dan Judea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamphilia, Mesir, dan wilayah-wilayah Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan para pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang lain pengadut agama Yahudi, orang-orang Kretan, dan orang-orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perkara-perkara ajaib yang dilakukan Elohim. Jadi, kisah para rasul mencatat bahwa roh kudus turun seperti lidah-lidah api, dan kita bisa melihat Lukas 3 ayat 22 mencatat bahwa roh kudus turun seperti burung berpati. 1 Korintus 12 ayat 7-11 menjelaskan, namun kepada masing-masing diberikan penyataan roh untuk kepentingan bersama, sebab oleh roh, kepada yang seorang diberikan karunia perkataan hikmat, kepada yang lain oleh roh yang sama diberikan karunia perkataan pengetahuan, kepada orang lain oleh roh yang sama diberikan iman, kepada yang lain oleh roh yang sama diberikan karunia-karunia kesembuhan, kepada yang lain mengadakan mujizat, kepada yang lain nubuat, kepada yang lain membedakan berbagai roh, kepada orang lain berbagai jenis bahasa lidah, Dan kepada yang lain penaksiran bahasa lidah Namun, semua itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama Yang membagi-bagi kepada setiap orang Seperti yang dikehendakinya Jadi, walaupun roh kudus turun kepada banyak orang Tetapi tetap dihitung satu roh Namun ada satu hal yang berbeda di dalam perjanjian baru Yang tidak ada di dalam perjanjian lama Yaitu roh kudus melahirkan Yesus Melalui Maria Hal ini tertulis di dalam Matthew 1 ayat 18 Ayat 20 Dan Lukas 1 ayat 35 Nah, jadi apa yang dimaksud dengan roh kudus oleh Yahudi dan Kristen Adalah hal yang sama Apa yang dilakukan dan bagaimana roh kudus bekerja Bagi orang Yahudi dan Kristen sama Kecuali, orang Yahudi tidak mengakui peristiwa yang tercatat di dalam perjanjian baru Perbedaan yang lain adalah Orang Yahudi tidak menggunakan istilah pribadi bagi roh kudus Sedangkan orang Kristen, khususnya Trinitarian Menggunakan istilah pribadi bagi roh kudus Maksudnya begini Kristen Trinitarian Menghitung Allah sebagai satu pribadi Roh Allah sebagai satu pribadi Jadi, Allah dan roh Allah adalah dua pribadi Tetapi, Allah dan roh Allah esensinya satu Sedangkan orang Yahudi Tidak menghitung Allah dan roh Allah sebagai dua pribadi Orang Yahudi menghitung Allah dan roh Allah sebagai satu pribadi Menurut saya, ini cuma masalah istilah pribadi Yang berbeda pengertian antara Yahudi dan Kristen Trinitarian Nah, walaupun begitu Pengertian istilah pribadi ini Memang tidak semudah itu Jika direnungkan Ada satu contoh yang masih menjadi misteri bagi saya Dan saya berharap Teman-teman yang pakar Trinitas Bisa bantu saya menemukan jawabannya Di dalam kisah para rasul 16 ayat 7 Dan Filipi 1 ayat 19 Tertulis roh Yesus Yang jadi pertanyaan saya Pertama begini Apakah roh Yesus sama dengan roh kudus? Dan pertanyaan saya yang kedua Jika kita menghitung Allah dan roh Allah sebagai dua pribadi Apakah kita menghitung Yesus dan roh Yesus sebagai dua pribadi juga? Kalau Yesus dan roh Yesus adalah dua pribadi Berarti kita punya empat pribadi Ala Bapak, roh Allah, Yesus, dan roh Yesus Kalau Yesus dan roh Yesus adalah satu pribadi Kenapa menghitung Allah dan roh Allah sebagai dua pribadi? Oke, saya berharap teman-teman tidak asal jawab ya Karena kalau asal jawab Teman-teman akan dicap sesat Oleh mereka yang merasa tidak sesat Jadi, silakan teman-teman tanyakan dua pertanyaan ini Kepada pengajar Trinitas Yang teman-teman yakin tidak sesat Kalau bisa Minta mereka buatkan video khusus di Youtube Untuk menjawab dua pertanyaan ini ya Nah, jadi itu saja perbedaan mengenai roh kudus bagi Yahudi dan Kristen Hanya beda istilah Dan perbedaan istilah ini bisa bikin orang bermusuhan Namun pada dasarnya Roh kudus yang dibicarakan sama Yaitu roh atau semangat milik Tuhan Yang khusus, kudus, suci Roh kudus mengindikasikan hadirat Tuhan Roh kudus dicurahkan Turun kepada banyak orang Bisa dalam waktu bersamaan Untuk memberikan hikmat Pengetahuan dan lain sebagainya Dan roh kudus juga bisa berduka Dan ditarik dari manusia Bagi orang Yahudi Roh kudus bukan pribadi Tetapi bagian dari Tuhan yang satu Sedangkan bagi Kristen Trinitarian Roh kudus adalah pribadi yang berbeda dengan Bapak Tetapi esensinya tetap satu juga Sedangkan di dalam Islam Pengertian roh kudus atau rohul kudus Jauh berbeda Menurut Al-Quran surah 2 ayat 87 Surah 16 ayat 102 Surah 26 ayat 193 Surah 97 ayat 4 Yang disebut rohul kudus Atau arruh al-amin Adalah sesosok yang bernama Jibril Yang ditemukan di dalam gua Hiroh Dan dianggap sebagai pemimpin para malaikat Seharusnya cukup jelas Dan tidak ada perdebatan Bahwa Allah SWT dan Jibril Adalah dua pribadi yang berbeda Seperti tertulis di dalam Al-Quran surah 66 ayat 4 Allah menjadi pelindungnya Dan dalam kurung juga Jibril Bahkan di dalam Al-Quran surah 19 ayat 17 Bahasa Indonesia Ditulis dengan jelas Kami mengutus roh kami Dalam kurung Jibril Dan dia Maksudnya Jibril Menampakkan diri Dalam bentuk manusia Yang sempurna Jadi Kalau kami yang dimaksud adalah Allah SWT Maka roh kami Atau roh Allah SWT Adalah sesosok pribadi Yang bernama Jibril Lalu di dalam Al-Quran surah 70 ayat 4 Dikatakan bahwa Jibril Naik dalam kurung menghadap kepada Tuhan Dalam sehari Setara dengan 50 ribu tahun Jadi jelas Rohul Kudus di dalam Islam Yang bernama Jibril Dan Allah SWT Adalah dua pribadi yang terpisah Dan esensinya tidak satu Saya tidak tahu bagaimana menurut kamu Tetapi menurut saya Itu namanya mempersekutukan Allah SWT Dengan Jibril Di dalam Al-Quran surah 2 ayat 34 Surah 7 ayat 11 Surah 17 ayat 61 Surah 18 ayat 50 Surah 20 ayat 116 Dikatakan bahwa semua malaikat Sujud kepada Adam Kecuali iblis Saya tidak ada disitu Untuk melihat sendiri Apakah Jibril Sujud kepada Adam juga Atau tidak Tetapi Seharusnya sih Ikut sujud ya Karena Dikatakan disitu Semua malaikat Sujud kecuali iblis Kalau Jibril Tidak ikut sujud Berarti Jibril itu Adalah si iblis kan Semua malaikat Semua malaikat Sujud kepada Adam Kecuali iblis Jadi Karena rohul kudus Atau arruh alamin Atau roh kami Adalah Jibril Dan Jibril sujud kepada Adam Maka rohul kudus Maka rohul kudus Atau arruh alamin Atau roh kami Atau roh Allah subhanahu wa ta'ala Yang menurunkan Quran Sujud kepada Adam Jadi rohul kudus yang ada di dalam Islam Bukan roh kudus yang ada di dalam Yahudi dan Kristen Roh kudus yang dibicarakan oleh Yahudi dan Kristen Adalah hal yang sama Tetapi rohul kudus yang dibicarakan oleh Islam Adalah sesuatu hal yang sama sekali berbeda Rohul kudus bagi Islam Adalah Jibril Bagi orang Yahudi dan Kristen Gabriel adalah malaikat Tetapi Gabriel bukan roh kudus Gabriel memang diutus untuk berjumpa dengan Maria ibu Yesus Untuk menyampaikan berita Bahwa anaknya adalah dari roh kudus Tetapi Gabriel itu sendiri bukan roh kudus Paham ya? Yahudi dan Kristen Hanya tidak sependapat Apakah Elohim dan roh Elohim Adalah dua pribadi yang berbeda Tetapi keduanya sepakat bahwa Elohim dan roh Elohim Esensinya adalah satu Bagi Yahudi dan Kristen Menyembah Elohim Dan menyembah roh Elohim Sama aja Namun Allah subhanahu wa ta'ala Dan roh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah dua pribadi yang terpisah Dan esensinya bukan satu Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menyembah roh Allah subhanahu wa ta'ala Jelas berbeda Muslim sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun roh Allah subhanahu wa ta'ala Sujud kepada Adam Oke sekian video kali ini Yesus Kristus penguasa saya Mengasih kamu Hoh-oh-oh 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 Jalimu Ruh Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!